Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Alvin Luisa Putra, mahasiswa Universitas Tirologi Angkatan Tahun 2015, jurusan Teknik Informatika. Hari ini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Klasifikasi kerusakan mobil Avanja melalui suara mesin menggunakan deeprending dengan metode konvolusional neural network. Kita masuk ke pembahasan. Suara mesin dari setiap mobil mempunyai karakteristik suara mesin yang berbeda-beda. Pada masalah mesin mobil ini dibutuhkan pemeliraan yang melibatkan pemeliksaan fungsional, servis perbaikan atau pergantian perangkat peralatan mesin. Namun, banyak masyarakat yang terutama menggunakan mobil Avanja ini banyak sekali mengabaikan masalah-masalah kecil dari suara yang dikeluarkan mesin. Yang pertama, mereka masih awam, tidak mengetahui bunyi dari sebuah mesin itu mencerminkan sebuah masalah apa. Yang kedua, mereka malas untuk mengeceknya ke bengkel. Jadi, pada kasus ini, saya ingin memperkenalkan kepada pemilik atau pengguna mobil yang masih awam terhadap suara karakteristik pada mesin. Jadi, mereka biar bisa mengetahui gejalanya sebelum melakukan ke bengkel. Pada kasus ini, digunakan deep learning untuk mengklasifikasi menggunakan metadata sebagai input dan mengolahnya menggunakan sejumlah lapisan tersembunyi yang menggunakan metode convolutional neural network. Masuk perumusan masalah bagaimana mengklasifikasi suara mesin mobil untuk mengetahui perusahaan yang dialami mobil menggunakan deep learning dengan metode convolutional neural network. Pada penelitian ini, ada beberapa batasan masalah yang terdapat. Yang pertama, pengambilan data suara menggunakan 5 sampel mobil dengan tahun yang berbeda. Yang kedua, data suara yang diambil dalam keadaan normal dan tidak normal dengan menggunakan alat perekam secara langsung. Pengelolaan suara menggunakan deep learning yang menggunakan metode CNN. Untuk pembelajaran suara, data diubah menjadi cita digital dalam bentuk spektrogram. Itu beberapa batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini. Untuk tujuannya adalah mengklasifikasi perusahaan mobil apanjah melalui suara mesin menggunakan deep learning dengan metode convolutional neural network dalam bentuk sinyal digital. Masuk ke metodologi penelitian, ada beberapa tahap metodologi penelitian yang harus kita lewati. Yang pertama, pengumpulan data, proses data, training, testing, dan evaluasi. Masuk ke tahap pertama, pengumpulan data. Pengambilan suara mesin mobil akan dilakukan secara langsung terhadap 5 mobil di tahun produksi yang berbeda dengan 2 skema pengambilan suara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa perekaman suara mesin mobil 5 mobil Avanza dari 2016 sampai 2020. Data suara yang diambil memiliki 2 kondisi berbeda yaitu suara normal dan suara tidak normal yang nantinya akan diubah menjadi sebuah cita digital berbentuk kelompok visual dengan nama spektrogram. Data suara yang diubah menjadi spektrogram akan dipelajari oleh CNN untuk mendapatkan untuk dapat mengenali suara. Untuk mempermudah kerja CNN maka akan dilakukan perubahan warna spektrogram menjadi hitam putih agar kinerja CNN lebih mudah seperti gambar yang dilihat dari berwarna diubah menjadi hitam putih. Masuk ke proses data pada dataset yang akan dipelajari dibagi menjadi 2 dataset yang pertama dataset trending dan kedua dataset testing dengan skema 80% dataset trending dan 20% dataset testing yang terdiri dari 60 rekaman yang 30 data suara yang dari 60 rekaman dengan 30 data suara normal dan 30 data suara tidak normal. Dengan total 360 data suara dan memiliki durasi selama 60 detik. Semua dataset memiliki ukuran yang sama agar karena CNN ini hanya mampu mengklasifikasi atau mengolah data dengan ukuran yang sama. Masuk ke training. Pada dasarnya Convolutional Neural Network merupakan beberapa lapisan konvolusi dengan fungsi aktivasi RELU yang biasa diseterapkan pada proses pelatihan. RELU merupakan fungsi aktifasi yang digunakan pada neuron seperti fungsi aktifasi lainnya. Setiap node penggunaan fungsi aktifasi Rectifier RELU berguna untuk melakukan thresholding atau membuat nilai yang kurang dari 0 menjadi 0. Berikut adalah persamaan pada aktifasi RELU dan berikut adalah gambarnya contohnya. Kemudian disini ada contoh persamaan dari aktifasi RELU Sebelumnya thresholding ini membuat pergeseran ke seluruh bagian Seiring dengan berjalannya perhitungan maka bentuk dari gambar yang dihitung akan semakin kecil. Hasil dari data yang telah dikonvolusi akan dilakukan perhitungan dengan persamaan RELU akan polling untuk mengurangi ukuran matriks guna mempercepat perhitungan. Kemudian membuat beberapa fitur yang diperkirakan sedikit lebih akurat. Berikut adalah contoh gambar padding pada matriks dan stride pada matriks. Padding pada matriks itu adalah dari lingkaran yang putih yang 0 itu nanti akan akan digeserkan ke dalam kepada stride pada matriks. Yang di tengah ini adalah contohnya perhitungan dari persamaan aktifasi RELU yang sebelumnya. yaitu data inputan 227 ditambah 2 dikali paddingnya 0 dikurang kernelnya 11 dibagi stridenya 4 ditambah 1 sama dengan menghasilkan 55 nilai. Training selanjutnya proses selanjutnya akan masuk ke dalam lapisan fully connected. Fully connected adalah tahap transformasi pada hasil data yang diproses untuk dilakukan klasifikasi. Sebelum diklasifikasi data diubah menjadi data satu dimensi yang bisa disebut dengan proses platen. Disinilah terjadi aktifasi softmax yang merupakan langkah klasifikasi. Berikut adalah persamaan dari softmax. Softmax mampu menghitung probabilitas dari setiap table yang tersedia. Softmax mengubah nilai real yang digunakan menjadi nilai antara 0 sampai 1 dan akan bernilai 1 jika semua nilai dijumlahkan. Masuk ke tahap testing. Pengujian dilakukan dengan data uji sebanyak 75 data. Pada setiap pengujian telah ditengkutukan bobot standar deviasi yaitu 0 dan 1. Pengujian dilakukan satu persatu menggunakan data uji yang tersedia pada pengambilan data dan diuji pada proses selanjutnya. Penggunaan atas hasil pembelajaran dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan yang dimiliki. Keberhasilan dalam pengujian pengujian disajikan dalam bentuk persentase seperti persamaan berikut. Berikut ini adalah persamaan untuk mengetahui hasil persentase dari pengujian yang sudah dilakukan yaitu dari keberhasilan uji dibagi banyak data ujinya dikali 100% nanti akan menghasilkan persentase untuk menilai keberhasilannya dan untuk nanti hasil pengujiannya itu akan ditentukan oleh bobot standar deviasi yaitu 0 dan 1 0 untuk suara normal 1 untuk suara tidak normal seperti itu masuk ke tahap akhir evaluasi proses evaluasi akan dilakukan seperti saat melakukan proses pengujian dengan data sebanyak 60 suara dari masing-masing mobil perbedaan 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 tahap ini dengan tahap pengujian adalah suara yang dikumpulkan belum diketahui identitas suara tersebut normal atau tidak normal tapi semua suara akan diuji dua kali pengujian pertama semua data akan memiliki identitas suara normal dan pengujian kedua semua data akan diberikan identitas tidak normal dalam evaluasi ini juga penarikan kesimpulan dilakukan penarikan kesimpulan meliputi setiap tahapan yang dilakukan sampai kecocokan metode yang digunakan dalam kasus yang dihadapi dalam penarikan kesimpulan semua akan dijelaskan kelemahan dan kelebihan dari hasil penelitian yang dilakukan seperti itu untuk pengujian data sebanyak 60 suara masing-masing mobil itu mempunyai 30 suara normal dan 30 suara tidak normal baik sekian presentasi saya terima kasih atas perhatiannya mohon maaf jika ada salah kata Wassalamualaikum Wabarakatuh